Aktris Nikita Mirzani merespon pernyataan Ustadz Maher Atuwailibi beberapa waktu lalu yang menyebut ada wanita Tuna Susila menghina Habib. Ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan Jakarta Selatan, Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya tak merasa sebagai seorang Tuna Susila. Persoalan Nikita Mirzani bermula ketika dia berkomentar mengenai kepulangan Habib Isik Sihab ke tanah air. Dia menyebut kepulangan Rizik Sihab mengganggu ketertiban. Dikutip dari Tribun News, Nikita Mirzani kemudian mendapatkan berbagai kecaman dari simpatisan Rizik Sihab. Salah satunya Maher Atuwailibi yang bernama asli Soni Ernata. Maher juga mengacam akan mengepung rumah Nikita Mirzani dengan 800 orang simpatisan lainnya. Nikita Mirzani pun hendak melaporkan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut ke polisi. Sementara Nikita Mirzani mengatakan bahwa julukan yang disematkan padanya berasal dari media online dan sosial media. Ia merasa hal tersebut tak bisa dibuktikan kebenarannya. Pasalnya orang-orang yang memusuhi dirinya biasanya menggunakan isu prostitusi untuk menjatuhkan dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!